Gudang LPG alias gas di Jalan Kargo Permaitaman I dan Jalan Kargo Permaitaman II di Banjar Umasari, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, Minggu tanggal 9 Juni 2024 terbakar. Musibah sekitar pukul 6 itu membuat warga perumahan elit di sekitar gudang menjadi panik. Api yang melalap gudang LPG di Jalan Kargo Permaitaman I ini kemudian merembet ke gudang pipa milik PT Teratas Inti Bangunan di Jalan Kargo Permaitaman II. Kebetulan kedua gudang imposisinya saling membelakangi. Menurut polisi tembok bagian belakang kedua gudang itu berdempetan sehingga api dengan cepat merembet. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar kemudian mengerahkan 6 armada damkar yang dibantu 1 mobil damkar Badung. Mereka bergegas ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar gudang EPG dan gudang pipa di dekat perumahan elit tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar Imade Tirana saat dimintai konfirmasi mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran di gudang di Jalan Kargo sekitar pukul 6.45. 5 menit kemudian petugas damkar Kota Denpasar dan Badung telah tiba di lokasi kejadian. Mengenai kebakaran di gudang LPG ini, Tirana menyebut 4 orang terluka. Mereka adalah Katiran, usia 60 tahun, asal Tembok Rejo, yang dirawat di Rumah Sakit Surya Husada, sedangkan 3 korban lainnya yakni M. Umar Effendi, usia 33 tahun, Edi Herwanto, usia 40 tahun, dan Yoga Wahyu Pratama, usia 24 tahun. Mereka ditangani di RSUD Wangaya Kota Denpasar. Keempat orang yang terluka adalah pekerja di gudang LPG yang belum diketahui pemiliknya itu. Tempat tersebut diduga untuk mengoplos LPG bersubsidi ke non-subsidi. Di sana didapati tabung LPG masing-masing berat 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Menurut area manajer communication, relations, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi pihak Pertamina Patra Niaga wilayah Bali telah mengecek gudang EPG yang terbakar itu. Ahad menambahkan bahwa gudang yang diduga untuk praktik pengoplosan tersebut bukan merupakan agen atau pangkalan LPG Pertamina. Pihak Pertamina menunggu hasil investigasi dan rilis resmi yang dilakukan polisi. Eka Risnawan dan Wiatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.